Kembali bersama kami, pemirsa sebuah pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, dilaporkan tiga orang tewas akibat kejadian ini. Pesawat dengan kode ekor PKI-FP jatuh di lapangan Sunburst BSD City minggu siang sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kondisi badan pesawat hancur, terutama di bagian depan. Dilaporkan tiga orang tewas akibat kejadian ini. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Dan untuk mengetahui proses evakuasi pesawat jatuh tipe CESNA 172 di lapangan Sunburst BSD, Tangerang Selatan, Banten, kami terhubung dengan Kasiops Basarnas Jakarta, Bapak Agung Priam Bodo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agung. Waalaikumsalam, selamat sore. Kalau bicara mengenai evakuasi sendiri saat ini seperti apa Pak proses evakuasi? Silahkan. Ya, untuk proses evakuasi kami tadi dari tim Sarga Bungang telah melakukan evakuasi dengan melakukan pembongkaran badan pesawat. Karena dari korban yang terlihat, ada tiga korban, satu posisinya di luar dan dua masih terjepit di badan pesawat. Jadi untuk proses evakuasinya kita melakukan pembongkaran badan pesawat tersebut dengan peralatan eksikasi. Oke, kerusakan pesawat sendiri kalau kita dapat dari informasi bahwa memang bagian kokpit atau bagian depan rusak para atau bisa digambarkan seperti apa Pak kerusakan dari badan pesawat sendiri? Pak Agung. Ya, kalau kerusakan dari badan pesawat sendiri yang terlihat ada memang sudah ada patahan di bagian tengah, dari tengah ke badan pesawat tersebut. Dan memang masih sedikit tutup di bagian belakangnya ya, dan untuk belakangnya. Dan secara umum kerusakan ada di badan pesawat. Baik, korban sendiri datanya sudah diterima atau seperti apa Pak? Yang kami juga tahu bahwa ada kokpit, engineer dan juga penumpang benar seperti itu atau ada data terbaru? Untuk data terkait detailnya dari korban tersebut, berarti bisa koordinasi ke pihak Polri ya. Karena ini akan dilakukan identifikasi lebih lanjut di rumah sakit Polri. Kedua orang korban ketiganya dibawa ke rumah sakit Polri. Dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati ya Pak ya. Baik, Pak Agung. Ya, kalau kronologi sendiri Pak, yang kita tahu bahwa informasi memang kawasan BSD sempat diguyur hujan ya Pak ya, sebelum jatuhnya pesawat ini. Dari laporan yang Anda terima, seperti apa kronologi kejadian ini hingga tadi pesawatnya jatuh di lapangan Sunburst BSD ini? Ya, memang dari informasi yang kami terima pada saat pesawat tersebut terbang dan bukin, jatuhnya pesawat tersebut memang kondisinya hujan. Tapi untuk kenapa pesawat itu bisa jatuh, kami belum bisa memberikan informasi. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak KNKT-nya. Karena pihak pada percalakan ini yang memiliki unang untuk melakukan pemisahan adalah KNKT. Tapi benar tadi Pak Agungnya bahwa sebelum kejadian memang kawasan BSD, guyur hujan itu juga laporan yang Anda dapat di lapangan ya? Ya, memang di sekitar pada saat kejadian, sebelumnya di gulur hujan, dari informasi yang kami terima. Untuk lain-lain, kenapa pesawat TTI jatuh, kita masih belum bisa memberikan informasi. Baik. Kalau evakuasi sendiri Pak, karena kita tadi korban sudah dibawa ke rumah sakit Polri, dan tadi bodi juga masih di situ. Langkah selanjutnya dari Basarnas, apa yang akan dilakukan terkait evakuasi sendiri? Ya, kalau dari Basarnas kami fokus ke evakuasi terhadap korban. Karena korban ini sudah kita berhasil evakuasi ketiga korban ini, dan sudah kita serahkan ke bagian polisian dan dibawa ke rumah sakit Polri. Jadi, untuk proses selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh KNKT, untuk identifikasi pesawat itu jatuh dan lain-lain. Ya, baik Pak Agung, terima kasih sekali atas waktu dan informasinya. Selamat bertugas kembali, salam sehat Pak Agung. Terima kasih kembali, salam sehat. Kita lanjutkan pemirsa petugas gabungan mengevakuasi korban tewas jatuhnya pesawat latih jenis CESNA milik Indonesia Flying Club di lapangan Sunburst Base di Tanggerang Selatan. Pesawat ini berisikan tiga orang on board, yang terdiri dari satu penerbang, satu engineer, dan satu penumpang. Jadi, kita mau sampaikan kronologi singkat, telah terjadi keselakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami keselakaan di wilayah BD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia, ada tiga orang, dari pilot, kopilot, termasuk engineer-nya. Sekarang, tiga jenazah tersebut dibawa ke rusun rumah sakit Kramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang, kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi dengan kejadian keselakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya tiga, Pak? Jumlah korban apakah hanya tiga orang? Tujuan, Pak. Jadi, saat... Pak, kamera, Pak. Jumlah korban tiga orang yang ada dalam pesawat tersebut. Tiga orang. Pak, dugaan keselakaan ini apa, Pak? Ya, baik. Masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Tidak ada dari warga Siti. Pak, itu tujuan untuk Pondok Cabe ya, Pak? Mendarat. Pak, selain jenazah itu ada apa lagi yang ditemukan di pesawat, Pak? Ya, baik. Untuk sementara kita sampaikan itu, karena dari KNKT masih melaksanakan identifikasi. Pak, tujuan pesawatnya dari mana, Pak? Tujuan pertama dari Pondok Cabe, Ya, nanti arahnya kita masih belum tahu yang kita sampaikan. Tapi... Tanjung Lesung benar, Pak? Ya, informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe. Terus ada informasi permintaan tolong Maide, Maide, habis itu hilang kontak. Nah. Nah.